Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillahirrahmanirrahim Teman-teman apa kabar? Ya, Alhamdulillah mobil saya baru Waktu itu memang sempat bingung Karena banyaknya mobil baru yang bermunculan Tapi akhirnya saya mantep ilhi Bagi teman-teman yang saat ini Sedang bingung memilih mobil baru Saya sarankan Ikuti tips-tips berikut ini Pertama-tama saya sarankan rajin Mencari informasinya sebanyak mungkin Daripada ribet-ribet Mending langsung cek website-nya Toyota saja Intro Disini infonya lengkap Tinggal cari mobil yang kita suka Pasti ketemu semua datanya Pelayanannya juga praktis Kalau sudah ketemu mobil yang ingin dibeli Teman-teman bisa langsung Book test drive di website-nya Gampang banget Tinggal isi formulir saja Nanti ada salesman yang akan menghubungi kita Pilihan lainnya Teman-teman bisa datang langsung Ke dealer untuk test drive I'm staring at my demons No, I ain't looking back Oh, what do I believe in The past is in the past Can I steal away tomorrow Pay back the love we borrowed Hope Don't tell me that the good old days are over With two hearts running wild On and on We'll move a little closer Alhamdulillah sudah test drive Kalau di Toyota itu ya Baru aja kemarin saya booking test drive Via online via website mereka Hari ini sudah diminta untuk kesini Dan bisa melakukan test drive Jadi pelayanan memang cepat Mobilnya sudah disiapkan Jadi sekarang kita tinggal lanjut SPK Tips yang kedua Pilih mobil yang jaringan after salesnya Tersedia di mana-mana Jadi kita tidak pusing dengan pelayanan Ketika mobil kita butuh perawatan suatu saat nanti Tips yang ketiga Pilihlah mobil yang fitur keamanannya memadai Kemarin waktu beli mobil Saya juga gak lupa cek website Be safety leaders Disini info tentang safety fiturnya lengkap banget Kita juga bisa cek fitur-fitur apa saja Yang ada di setiap mobil Toyota Wajib cek website ini Buat calon pembeli Tips yang keempat Pilih mobil yang sesuai dengan kondisi daerah teman-teman Tips yang kelima Pilihlah mobil yang populasinya banyak Itu sudah menjadi bukti Bahwa mobil tersebut cocok Untuk seluruh masyarakat Indonesia Karena jika populasi mobil tersebut banyak Sudah otomatis Seperpat di masa tua akan terjamin Dan jika dijual kembali Masih menguntungkan Intinya itu teman-teman Yang pertama Cari info sebanyak-banyaknya Yang kedua Pilih mobil yang after salesnya tersedia di mana-mana Yang ketiga Pilih mobil yang fitur keamanannya memadai Yang keempat Pilih yang sesuai dengan kondisi daerah teman-teman Dan yang terakhir Pilih mobil yang populasinya banyak Teman-teman Terima kasih sudah menonton Semoga video tips sederhana yang kami berikan ini bermanfaat Beli mobil memang bukan sebuah investasi Tapi harus kita pikirkan ke depannya Kami dari Toyota selalu berharap Semoga kalian dalam keadaan baik Supaya cita-cita membeli mobil impian segera terwujud Sampai jumpa di episode berikutnya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya Sampai jumpa di episode berikutnya